Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abam, di pusat tutorial designgratisassastudio.org Beberapa hari belakangan ini saya mencoba untuk membuat login di ID Hostinger dan saya mendapatkan beberapa permasalahan di situ session tidak bisa aktif dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda saya sudah menemukan beberapa mungkin cara saya tidak tahu persis juga tapi mudah-mudahan bisa membantu Anda yang mungkin mempunyai keadaan yang sama seperti yang saya hadapi ini oke, saya sudah mengupload file tes di domain saya yang berada di ID Hostinger dan di sini saya langsung membuat form action sama dengan kosong dan method sama dengan post seperti itu dan penutup form dan di sini saya akan memberikan ini tanda semacam ini dan saya saya akan membuat tombol tombol button button type submit lalu name sama dengan login btn dan penutup button lalu di sini lalu di sini saya menggunakan format b dan penutup b klik di sini untuk login mungkin seperti itu dan jika saya simpan dan saya upload lalu saya reload di sini saya sudah mempunyai tombol semacam ini oke saya lanjutkan lalu saya membuat lagi if di atas saya memberikan php 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 dan dan saya memberikan dollar post saya memberikan login btn login btn lalu di sini saya memberikan jika ada tombol itu saya memberikan session start kurung buka kurung tutup titik koma dan saya memberikan dollar session dan saya namakan mungkin test session test oke seperti itu dan di sini saya akan memberikan session eho dan eho nya adalah dollar session oke session test dan di session test saya memberikan test login sukses mungkin seperti itu jika saya simpan saya upload lalu saya reload saya sudah mempunyai tombol dan jika saya klik oke di sini saya tidak mendapatkan fungsi login sama sekali karena jika jika saya bisa login otomatis saya akan mendapatkan eho tadi oke seperti itu dan saya bisa menambahkan semacam ini saya memberikan di bawahnya sini saya paste lagi dan saya memberikan mungkin p oke saya akan mengecek session oke saya memberikan p p nya disini saya simpan saya upload silahkan anda ketik semacam ini oke seperti itu dan saya reload disini ada session tidak aktif karena karena apa fungsi saya ini mengecek bahwa session session masih belum aktif dan disini saya mengetes untuk session test nya seperti ini dan sekarang saya klik buat session oke telah aktif dan jika saya reload saya akan mendapatkan session telah aktif dan jika saya klik disini jika saya reload saya masih belum mendapatkan session saya reload lagi sampai sampai dapat atau saya harus menggunakan input oke saya buat input input type submit dan disini value value sama dengan tanda kutip dan disini tanda kutip oke saya coba lagi saya upload disini disini saya sudah mempunyai session dan jika saya klik disini oke tes login sukses dan sekarang saya akan mendapatkan nama oke oke saya masih belum mempunyai aktif mempunyai session test seharusnya saya mendapatkan session test atau saya memberikan ini di paling atas dan disini saya tidak memberikannya saya coba sebenarnya disini saya sudah mempunyai mempunyai session oke saya ulang lagi oke sekarang baru saya mendapatkan tes login sukses padahal saya belum mengklik tombol oke disini sekarang saya sudah mempunyai login yang bisa aktif jika saya mengambil ini yang ini adalah tampilan dari ini oke seperti itu seperti itu dan sekarang saya sudah mempunyai login sukses jika saya gunakan di google chrome saya akan coba di google chrome saya paste dan go jika saya klik disini sama seperti tadi oke saya sudah mempunyai sukses dan saya bisa aktif seperti itu jadi test session saya mempunyai test session karena saya baru mengklik ini test session ada test session tapi jika saya mengklik ini maka test login sukses seperti itu dan sekarang session saya sudah aktif dan jika saya menambahkan disini saya copy paste dan disini saya memberikan P ah maaf saya upload saya reload oke saya akan mempunyai test seperti itu di atas pun juga akan seperti ini jika saya klik disini otomatis langsung berubah kedua-duanya otomatis saya sudah mempunyai session disini tapi ini pun akan tidak tentu saya mencoba beberapa kali dengan cara ini oke maaf tadi disini beberapa kali saya mencoba juga tidak berhasil saat saya mengklik langsung ini dan sekarang langsung sukses dan saya tidak tahu persis ini yang terjadi soalnya tadi tidak seperti ini dan jika saya juga mematikan yang ini dan saya hidupan lagi saya matikan dan saya hidupan lagi lalu saya paste dan go klik oke saya langsung sukses sekarang silakan Anda menggunakan trik ini saat Anda mempunyai login yang tidak jalan dan saya akan menunjukkan sesuatu disini saya sudah mempunyai admin semacam ini dan jika saya memberikan ini saya akan dapat masuk dan saya bisa mengedit oke saya sudah mempunyai fungsi login disini oke mudah-mudahan ini bisa membantu Anda jika mengalami masalah yang sama dengan saya oke sampai jumpa di materi-materi selanjutnya salam